Saudara kantor wilayah Kementerian Agama Kota Bengkulu masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan umroh yang telah dibuka untuk Indonesia. Meski sudah mendengar adanya pembukaan umroh untuk jemaah Indonesia, kantor wilayah Kementerian Agama Kota Bengkulu belum menerima petunjuk teknis ataupun arahan langsung dari pemerintah pusat. Biro Perjalanan Haji dan Umroh di Kota Bengkulu menyambut positif dibukanya kembali umroh bagi jemaah Indonesia. Biro Perjalanan juga siap berkoordinasi dengan kemenang terkait penyelenggaraan umroh di masa pandemi. Kami di Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Kota Bengkulu belum mendapat surat langkah-langkah apa yang harus kami lakukan. Jadi secara resmi kami belum terima, tapi secara informasi dari media kita sudah dapat. Kami sangat senang sekali untuk mempersiapkan seluruh keberangkatan jemaah-jemaah yang khususnya sebelumnya yang tertunda dari Maret ataupun April kemarin. Saat ini kemenang tengah persiapkan teknis keberangkatan bagi jemaah umroh, salah satu persiapan dengan membentuk tim krisis haji dan umroh dengan berkoordinasi Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Luar Negeri. Teknis vaksinasi dan sertifikasi serta penggunaan peduli lindungi juga menjadi persiapan teknis oleh kemenang yang ditujukan untuk memudahkan bagi jemaah umroh. Kita umroh dibuka iya, tapi kita perlu menyiapkan teknis-teknisnya. Pertama, ya dari segi vaksin, segi sertifikatnya agar bisa menyambung dengan yang disini lindungi peduli, nyambung dengan Tawakalna. Jadi sekarang masih terus dibicarakan, kita terus koordinasi dengan Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, agar teknis-teknis ini bisa terus tercapai sehingga nanti memudahkan jemaah. Nanti berapa hari harus karantinanya, dan terus yang kedua nanti di sana seperti apa, ini kan terus kita bicarakan.